Profil Mateo Bakir, pemain timnas Indonesia U17, pencinta gol ke Gawang Kuwait Timnas Indonesia mengalengi laga perdana kualifikasi pilih Asia U17 tahun 2024 dengan hasil baik Timnas Garuda berhasil mematik 3 poin berkat gol tunggal yang dilesakkan Mateo Bakir di Gawang Kuwait Di Stadion Al-Ahmad Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024, malam ke tadi Sontak, profil Mateo Bakir jadi bahan perbinjakan publik Indonesia Pemilik nama lengkau, Mateo Sitoris Bakir memiliki darah keturunan batak dari ibunya dan darah Australia dari ayahnya Mateo Bakir berposisi sebagai back tengah terlahir di Melbourne 13 Mei 2009 dan pertama kali bermain untuk sepak bola internasional di Timnas Indonesia U16 Mateo Bakir menunjukkan ketenangan dan visi bermain yang matang, serta kemampuan yang luar biasa untuk memahami situasi permainan Keunggulan fisiknya yang kuat dan posturnya yang tinggi membuatnya kokoh di lini belakang Mateo Bakir juga dapat bermain sebagai gelandang hingga penyerang jika diperlukan Sejak tahun 2016, Mateo Bakir mulai bermain sepak bola di Melbourne City Bakat sebagai spek bola mulai ditunjukkan sebagai back yang tangguh, kemudian bergabung dengan Buck Hill United Sebelum akhirnya bergabung dengan Melbourne City, salah satu klub besar di Australia Mateo Bakir semakin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda yang potensial Ia terkenal kuat dalam pertarungan satu lawan satu dan mampu mempertahankan area pertahanan Kemampuan distribusi bolanya untuk mengalirkan bola ke depan menjadi daya tariknya Penampilan Mateo Bakir yang tenang dan dewasa seolah-olah melampaui usianya Yang sangat menyonjol saat membela tim nasi Indonesia U17 Di lini belakang tim nasi Indonesia U17, Mateo Bakir memimpin rekan-rekannya untuk menjaga kesimbangan tim saat bertahan Kemampuan ini sering membuatnya kerap dibandingkan dengan pemain tim nasi Indonesia senior seperti Jay Itzes dan Justin Habner Namun gaya bermain Mateo Bakir lebih berpus pada kecerdasan dan teknik daripada kekuatan fisik Tak mengherankan Australia sangat memperhatikan Mateo Bakir Negeri kangguru yang tenang memiliki program pembinaan pemain muda yang sangat baik Pasti tidak ingin kehilangan bakat penting seperti Bakir Bahkan dalam unggahan di akun Instagram dan semis Pak Bola Australia Football Australia disebutkan bahwa Mateo Bakir adalah salah satu 24 pemain yang dipanggil untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 Sementara itu Australia sangat menunjukkan betapa seriusnya mereka untuk menginginkan Mateo Bakir sebagai bagian dari masa depan tim nasi Australia Namun Bakir selebih memilih tim nasi Indonesia ketimbang Australia karena kecintaannya terhadap bangsa Indonesia dan tanah kelahiran ibunya yang berasal dari suku Batak